Intro Kabar buruk menimpa Persib Bandung saat melawan Persebaya Jelang menghadapi Persebaya Surabaya adalah kelanjutan 31 2021 Persib Bandung dikabarkan akan bermain tanpa dua pemain pentingnya Berdasarkan pernyataan dari sang peluatih Robert Albert Bangkeran biru tepatnya tak akan diperkuat oleh pek kiri Ardi terus dan penjaga gawang Teja Paku Alam Ardi harus absen karena akumulasi kartu Teja juga masih belum sepenuhnya pulih dari cedera Untuk yang lain oke bisa tampil Kata peluatih Robert Albert selasa 7 Desember 2021 Meski pemain lain dalam kondisi siap Persib tetap bakal tampil tanpa beberapa pilar utamanya Victor Ipunifo dan Ezra Walian masih bergabung dengan timnas Indonesia untuk piara FF 2020 Serta Muhammad Rasid yang membela timnas Palestina Absennya beberapa pemain penting tentu merupakan sebuah kabar buruk yang dialami Persib Bandung Kini sang jurutaktik terus memutar utak agar performatif bisa tetap tangguh tanpa para pemain yang absen Untuk komposisi lini belakang Persib sudah terbiasa tampil tanpa Victor Ipunifo dan Ardi terus Posisi Ipunifo bisa diisi oleh Maju Prianto bersama Nick Weepers Duet ini cukup tangguh dalam mengawal sektor pertahanan Sedangkan posisi back kiri bisa dipercayakan pada Jalen Nando Adobai Fikri Sedangkan posisi Ezra bisa digantikan pemain lain Di sektor depan Robert mematankan Wander Lewis Untuk menampinginya dia biasanya secara bergilir memainkan antara Febriaria di Esteban Vizcarra Fred Sebutuan dan Geoffrey Castellion Disesuaikan dengan strategi yang ingin diterapkan Sementara itu posisi keeper bisa dipercayakan pada menasir Kualitas nasir bisa diandalkan apalagi musim ini dia sudah beberapa kali bermain Terakhir dia bermain melawan Madura United dan tak kepukulan Untuk menghadapi persebaya persiapan pun dilakukan Namun ada kendala yang dihadapi tim Terutama dalam sesi latihan pada hari Senin 6 Desember kemarin Sebab sesi latihan dikuyur hujan teras Kami hanya punya waktu untuk memulihkan tenaga pemain kemarin Dan saat ini lapangannya berat karena terkendala hujan Kami tidak bisa berlatih maksimal Jelas Robert Albert Robert pun bakal berusaha memaksimalkan sesi latihan terakhir sebelum tim berlaga Harapannya waktu satu hari cukup membuat para pemain bisa tampil apik melawan persebaya dan meraup kemenangan Mungkin besok baru kami bisa berlatih dengan maksimal lagi Untuk melakukan persiapan akhir jelang big match di hari Rabu Lanjut Robert Albert Saat ini Persib masih bertenggar di beringkat kedua kelas men-sementara Liga 1 2021 dengan raihan 31 poin Persib hanya tertinggal 5 poin dari bayang KFJ yang berada di beringkat pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!